Hari ini, mantan politisi Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas dari Lapas Suka Miskin, pantauan wartawan tribun jabar di Lapas Suka Miskin pada Selasa, 11 April 2023. Sejumlah pendukung Anas Urbaningrum sudah mulai berdatangan, puluhan orang berpakaian putih sudah menunggu di halaman Lapas Suka Miskin. Dua spanduk juga sudah dibentangkan menghadap ke pintu masuk Lapas Suka Miskin, sejumlah awak media juga sudah menunggu di depan Lapas Suka Miskin. Kabarnya, Anas akan keluar dari Lapas sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, antisipasi kemacetan, ribuan pendukungnya direncanakan akan menjemput kebebasan Anas Urbaningrum, mengantisipasi kemacetan dan gangguan ketertiban lainnya, Polsek Arcamanik dibantu Polrestabes Bandung menerjunkan ratusan polisi di sekitar Lapas Suka Miskin. Selain itu, polisi juga sudah menyiapkan titik parkir kendaraan yang digunakan pendukung Anas Urbaningrum, agar tidak terjadi kemacetan di jalan Ah Nasution, polisi meminta masyarakat atau pendukung Anas Urbaningrum parkir di sana, ke Polsek Arcamanik. Kompol Adi Surjanto mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan pendukung Anas Urbaningrum yang akan menjemput ke Lapas Suka Miskin, besok. Kemarin ada dari HMI datang ke Polsek berkoordinasi, kemudian kita juga sudah menindaklanjuti dengan Polrestabes Bandung. Ujar Adi, saat dihubungi Tribun Jabar, kemarin bersurat dan berkoordinasinya dengan Polsek untuk penjemputan Anas Urbaningrum di Lapas Suka Miskin. Sementara yang ke Polsek baru HMI saja.